Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan di minggu ini. Kita akan membahas di matakulai aplikasi teknologi online mengenai penggunaan session. Apa itu session? Session adalah sebuah cara untuk menyimpan data atau sebuah variable dan mempertahankan data tersebut tetap ada walaupun bekerja dengan banyak file. Setiap pengunjung atau user sebuah sistem memiliki session masing-masing yang teridentifikasi dengan ID session-nya. Data-data yang tersimpan di session diakses, bisa dibaca ataupun ditulis melalui sebuah variable superglobal yaitu dollar session. Isi variable yang berada dalam session disimpan dalam sebuah file di server. Kalau cookies, itu mempunyai kegunaan yang sama seperti session, namun datanya disimpannya di klien. Jadi kalau session, datanya disimpan di sebuah server. Kalau cookies, itu suka disimpannya di klien. Mungkin kalian pernah ya, kalau membuka sebuah browser, itu kan diminta untuk menginabalkan atau mengizinkan penggunaan cookies. Untuk apa? Agar datanya, data session pada saat kita mengakses website tersebut, itu disimpannya di klien, tidak di server. Kenapa? Karena kalau kita menyimpan di server, semakin banyak orang yang mengakses website-nya, itu ya makin berat. Maka kita manfaatkan adalah cookies, di mana session-nya itu disimpan di klien. Seperti itu. Nanti akan kita bakas di sini. Ada beberapa fungsi pada session. Yang pertama ada session start. Ini digunakan untuk memulai session. Fungsi ini akan memeriksa apakah sudah ada session yang berjalan. Jika ada, maka akan membaca session yang ada. Tapi jika belum ada, session yang ada, maka function ini akan membuat session baru. Function ini harus dipanggil sebelum script mengoutputkan apapun ke klien. Kalau ada session id, digunakan untuk mengambil atau memasang id session yang berjalan. Yang ketiga ada unset. Digunakan untuk menghapus sebuah variable di session. Function ini bukan murni function dari session. Jadi kalau unset ini bukan bawaan dari session. Karena bawaan dari session-nya adalah session unset. Kalau session unset ini digunakan untuk menghapus semua variable. Jadi kalau unset ini, dia hanya menghapus beberapa variable. Atau mungkin satu atau dua variable yang ingin kita hapus. Tapi kalau session unset, ini akan menghapus semua variable yang berada di dalam session. Tapi file session-nya itu tidak dihapus. Yang terakhir adalah session destroy. Digunakan untuk menghapus semua data milik semua session dengan menghapus file session-nya. Jadi kalau kita mau menghapus file session-nya, kita gunakan session destroy. Tapi kalau kita mau hanya menghapus beberapa variable pada session-nya, kita bisa menggunakan unset atau session unset. Seperti itu. Kita akan coba membuat contoh dari session. Kita akan buat dulu filenya, session 1. Seperti ini. Saya buka dulu notepadnya. Kita buka dulu atau kita buat dulu folder, yaitu pertemuan ke-7. Seperti ini. Kita akan buat file baru. File dengan nama session01.php. Seperti ini. Kita akan coba contohkan seperti ini. Kita akan buat sebuah session di sini. Pertama, kita buat dulu PHP. Jangan lupa ditutup. Lalu session start. Ini kemudian kita percaya dengan dia. Echokkan session ID-nya. Session ID. Kita gunakan variable global session-nya. Kita akan masukkan nama. Itu adalah resep suharan misalnya. Seperti ini. Kemudian if jika set-nya belum di-proteksi. Maka apa yang kita lakukan, kita akan buat. Session. 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 Terima kasih. Selamat datang. Oke, ini ada yang warnanya beda. Oke, aku rangkut. Ini halaman ke... Oke, ini. Ini kita jelaskan dulu ya. Pertama kita akan buka dulu session-nya. Session start. Lalu kita akan lihat sebenarnya session id-nya berapa nih. Session id-nya ini berapa. Kemudian kita akan buat sebuah session. Di mana kita buat session. Variable-nya adalah nama. Kita akan isi apa? Accept suherlan. Kemudian jika ternyata belum ada session yang dibuat. Maka apa yang akan kita lakukan? Kita akan buat variable. Yaitu session. Con. Oke, ini ya. Kurang O. Kurang U. Con. Itu sebenarnya satu. Nah, kalau ternyata session yang sudah ada. Session untuk id-nya sudah dibuat. Dan variable con-nya sudah ada. Maka session con-nya ini akan bertambah satu. Lalu tampilkan. Selamat datang. Namanya siapa. Kemudian ini halaman keberapa. Oke. Kita akan coba. Di sini masuk ke pertemuan ke tujuh. Nah, di session kita klik. Oke. Ini session id-nya. T8, 722, GV, dan sebagainya. Selamat datang. Accept suherlan. Ini halaman ke satu yang Anda buka. Nah, kalau kita refresh. Ini akan berubah di dua. Karena session-nya sudah ada. Sehingga jika sudah ada, dia akan menambahkan con-nya. Terifat lagi. Muncul ketigian. Nah, seperti ini. Ini akan yang akan kita lihat ya. Di sini. Nah. File ini di mana nih? Session ini akan kita simpan. Di mana sebenarnya? Kita buka di sini. Ada di file atau folder temporari. Di SMPP-nya. Kita buka SMPP. Kemudian file TMP. File dari TMP. Nah, di sini ada session. Kalau kalian perhatikan. Biasanya. Nama session-nya ini adalah nama id-nya juga. Nah, ini ya. Dia sangat seperti id-nya. Adulis session-nya. Dan ini biasanya akan berbeda-berbeda setiap kita menyalakan komputer. Seperti ini. Nah, ini kalau kita hapus ya. Coba aja ya. Kita hapus. Nah, lihat ya. Sama ada satu. Kita refresh. Atau kita enter di sini ya. Nah. ID-nya akan sama. Karena ini pas pertama kali kita membuka komputer. Nah, di sini halaman ke-1. Kalau kita lihat di sini. Di folder TMP-nya ya. Kita buka filenya. Kita buka pake output aja. Ini akan ada sebuah variable. Dengan namanya nama. Kemudian apa nih? S di sini yang menunjukkan dia string. Seperti ini ya. Tiba-tiba di sini panjangnya. Yaitu accept. Sveherland. Kemudian ada count. Di sini. Dia i. Ini adalah integer. Nainya berapa? Nainya adalah 1. Seperti ini. Nah, ini adalah file session-nya. Kalau kita refresh. Yes. Kedua. Kita lihat di sini ya. Oke. Kita bukanya pake notepad plus-plus ya. Biar kelihatan. Pakai notepad plus-plus. Nah, ini. Kita refresh di sini. Ketiga. Kalau kita buka notepad plus-plus-nya. Nah, dia akan menangkap bahwa ternyata ada perubahan pada file session-nya. Kita yes. Kita kembali di tiga. Seperti itu. Nah, ini adalah penggunaan session. Kita akan coba juga untuk membuat session yang kedua ya. Ini contoh penggunaan session-nya ya. Nah, kita bisa seperti ini ya. Kita buat aja file-nya. Kita buat file-nya. Yang kedua. Kita hapus di sini. Kita buat session 2. Ini contoh penggunaan dari session-nya. Kita buat HP-nya. Ini session start. Kemudian eho kan. Nama pengunjung. Nama pengunjung adalah. Nama pengunjung adalah. Nama pengunjung. Menuhan pengunjung. Langan pengunjung. Menuhan pengunjung. Nah, ini misalnya gini Kita sudah membuat file session-nya Kemudian kita ingin memanfaatkan file session-nya Ini bisa kita langsung panggil saja Nama variable-nya disini Jangan lupa ya Gunakan session start-nya Dipanggil dulu Kemudian kita panggil variable-variable Yang ada di file session-nya Yaitu ada nama dan juga ada count Nah, kalau kita jalankan disini Session 02 ya Nah, ini akan jadi keempat Yang ternyata ketiga jadi keempat Karena disini kita akan langsung menjumlahkan Nah, session count-nya plus-plus Ini punyungan halaman ke session count Seperti ini Jadi kita panggil Kalau yang session pertama ini kan kita bikin ya Bikin session-nya disini Kita masukkan teman variable Yaitu session-nya nama Dengan isi asap soherlan Kemudian count-nya dimulai dengan satu Kalau misalnya session-nya belum dibuat Dan kalau ada Kita akan tambahkan Nah, session 02 ini untuk memanggilnya saja Seperti itu Nah, kita akan contohkan untuk menghapuskan variable di session-nya Kita akan buat lagi yaitu session ketiga Nah, kita buat sini File session 03.php Seperti ini Kita gunakan Session start Ini kita akan panggil dulu Kita akan buat Sebuah session dengan nama kota Kita isi dengan Bandung Seperti ini Kemudian ehokan Sebelum Unset Variable Con Ini kita akan Print R Dari session-nya Apa ya Print R ini untuk mengeluarkan array-nya Karena session-nya juga itu berupa array Tadi ada nama dan count Itu kan ada Ada array asosiatif Nama Dengan Tipenya string Isinya apa Kemudian ada count Tipenya integer Isinya apa Seperti itu Kita akan lihat buat disini Nah Disini kemudian kita akan unsetkan Unset Session Con Nah, ini kita akan Unset Enggit ya Kalau unset ini bukan Serebawaan dari session Tapi disini kita akan Bisa menghapus Hanya satu Atau beberapa Variable saja Yang ada di dalam session Kita tahu ada Variable Con Nah, kita akan hapus Variable Con-nya Nah, kita akan HW-kan lagi Nah, ini kita kopas saja ya Biar cepat Nah, kita copy Lalu kita falsikan disini Ini setelah Setelah Unset Variable Con-nya Seperti apa Nah, kemudian kita akan Lakukan Session Unset Untuk menghapus Seluruh Variable di Session-nya Kita kasihkan lagi Nah, ini kita Lakukan setelah Session Unset Seperti ini Kita perhatikan ya Disini kita akan Lakukan unset Kepada Variable Con Kemudian Jadi pertama disini Kita akan menambahkan Session-nya Pada sebuah Variable Kota Itu Bandung Kemudian Kita akan unsetkan Variable Con Disini Nah Kemudian kita Tampilkan lagi Nah, kita akan Unsetkan seluruhnya Ini untuk seluruh Variable Oke Kita akan coba dulu disini Atau pertemuan Ketiga Seperti ini Sebelum unset Variable Con Dia akan punya Sebuah Variable nama Con dan Kota Nah, Kota tadi baru kita masukin ya Nah, saat kita unsetkan Con-nya Maka disini Con itu akan hilang Nah, tapi kalau kita Mau menghapus semuanya Kita gunakan Session unset Ini akan hilang semuanya Nah, tapi Kalau kita perhatikan disini Kita refresh lagi ya Nah Variable tetap ada Nah, tapi ini isinya 0 KB Seperti ini Isinya gak ada apa-apa ya Kalau kita buka pun Gak ada isinya Seperti ini Oke, ini contoh Dari penerapan Atau penggunaan Session Jadi kita udah buat Membuat sebuah session Kita memanfaatkan Sebuah session Lalu kita akan Mencetokkan juga Untuk menghapus Sebuah session Nah, serandinya Nah, untuk menghancurkan Sebuah session Itu tinggal kita gunakan Session Destroy Nah, ini kita buat saja disini Session keempat Jadi, kita kasih komentar aja Nanti ya kalian Session satu ini Untuk membuat sebuah session Kedua ini Menggunakan session Ketiga ini Ini untuk Melakukan penghapusan Beberapa Variable di session Nah, kemudian kita akan buat Untuk Penghancuran sessionnya Session Session 04.php Nah, kita buat PHP-nya Session start Nah, kalau untuk menghancurkan Tinggal Jalankan perintah Session destroy Session destroy Seperti ini Seperti ini Kalau kita coba jalankan Ini kita bangun dulu Kita jalankan Session keempatnya Yang akan hilang Dan kalau kita perhatikan disini Kita refresh Oke, muncul ini ya Wah, ini yang session baru ya Ini kan bukan ini sessionnya Kalau kita lihat disini Dia apa ya Disini Oke Ini sessionnya ada lagi Ini bukan yang tadi Ini yang alter tadi ya Oke Jadi tidak akan ada Sessionnya akan Hilang Seperti itu Nah, kita contohkan ya Kita akan buka session satu nih Nah, ini akan tetap ya Kalau kita perhatikan disini ya Dia muncul Nah, ini ya Kemudian kita perlukan session dua Ini kita menggunakan Ini akan di halaman kedua Kemudian session tiga Kita akan menghapus Beberapa variable pada session Nah, ini berubah dari nol Kemudian kita akan Hilangkan Perlukan Seperti ini Nah, biasakan kalian Kalau misalnya menggunakan session Artinya Kita buka Lalu buat Lalu gunakan Lalu hancurkan Karena session ini Disimpannya di sebuah server Kalau kalian tidak melakukan destroy Walaupun hanya nolak kilobytes Gitu ya Tapi ya kan Cukup banyak file-nya Yang isinya nolak kilobytes Nah, dan juga Kalau kalian hanya Tidak melakukan penghapusan Sebuah variable-nya Jadi kalian Bikin session udah aja ya Itu bahkan penuh Memori di server-nya Tanpa kita sadari Seperti itu Oke Ini pemanfaatan dari Session Kita akan Contohkan Penggunaan session Itu dimana sih Kalau di aplikasi teknologi Online Salah satu penggunaan session Adalah pada situs Yang menerapkan Mekanisme Login Ketika login berhasil Maka akan membuat session Dan membuat variable-variable Di dalamnya yang akan Digunakan di file-file yang lain Nah, variable-variable yang dibuat Biasanya berisi variable-variable Informasi dari user Atau variable Yang menyatakan Atau menandai Bahwa pernah terjadi Login yang sukses File-file lain Akan membuat session Dan akan memeriksa Apakah Ada variable di session Yang menyatakan Bahwa sudah terjadi Login yang sukses Jadi nanti Sistemnya kalau login Kan pernah ya Kalian buka Facebook Atau buka Sebuah website Kalau kalian belum login Kalian buka Masuk ke halaman Profile misalnya Itu dia akan Diredirect ke login Tapi kalau misalnya Kalian udah pernah login Lalu Kalian Buka profilnya Langsung pakai Di address bar nya Dibuka Itu langsung otomatis Ke profile Nah, itu biasanya Tidak menggunakan Sessionnya Bukan di server Tapi di Klien Yaitu menggunakan Cookies Ya, karena Kalau kita guna Kita tahu sendiri Kalau Facebook Dan website Yang lain Itu tidak menggunakan Cookies Ya, berarti Memori di mereka Di servernya Bakal penuh Dengan session Nah, itu sering kan Kalau kita pernah login Yaudah Kita gak perlu login Lagi Nah, itu biasanya Kita manfaatkan Cookies Seperti itu Kita akan buat dulu Halaman login Sini Sistem login Nah, kita akan lihat Ini Kondisi yang saat ini Sudah ada sistem Pengelolaan data pegawai Jadi, saya asumsikan Kalian sudah melakukan Pertemuan yang Ke-6 kemarin Berarti sistem Pengelolaan data pegawai Itu sudah Beres Nah, saya asumsikan juga Sudah ada pengelolaan Data divisi Dan data golongan Nah, itu sudah Saya berikan File-nya Itu di LMS Jadi, kalian tinggal Download aja Sebenarnya Nah, lalu sudah ada Database yang berisi Tabel pegawai Yang di dalamnya Ada ID pegawai Dan passwordnya Yang ter-encrypsi Dengan fungsi MD5 Dari MySQL Nah, password default Yang digunakan adalah Menggunakan ID pegawai Dua kali Jadi, pegawai Dengan ID 22 Maka passwordnya Adalah 2222 Nah, disini Kita akan lihat dulu Ya Kalian perhatikan Disini Alkalisnya Nah, ini Kita punya ID pegawai Eh, punya Tabel pegawai Tabel golongan Tabel divisi Nah Ini isinya Nah, kita akan coba Buat dulu Untuk mechanism login Di table pegawai Artinya kita Membutuhkan Sebuah password Nah, passwordnya Disini Kita akan gunakan ID-nya Itu Kombinasi dari ID pegawai Dan ID pegawai Nah, ini Suatu query-nya Nah, ini kita akan Eksekusi Untuk Eksekusi query-nya Kita bisa gunakan PPM admin Nah, kalian masuk dulu Ke table-nya Table pegawai Ini contohnya Nah, kemudian Kalian masuk ke Query Disini SQL Nah, kita tinggal Jalan-jalan kasi query-nya Disini Pertama Kita alter dulu Alter Alter Table TB Pegawai Add Password Varsar 50 Asumsi seperti ini Kemudian Update TB pegawai Set Password tadi kita buat Itu apa? Dengan md5 Concad Dari ID pegawai Koma ID Pegawai Seperti ini Nah Ini tinggal kita Kirimkan saja Kayaknya Oke Nah, kalau kita lihat lagi Ini table pegawai Dia akan muncul seperti ini Ada password Dimana dia adalah kombinasi Dari Dua kali ID pegawainya Seperti ini Nah Kemudian kita juga Akan mencoba Untuk Apapun yang kita lakukan Atau user lakukan Pada saat login Itu akan Terekap Di database Nah, kita akan Meskipun gini Untuk pengalaman datanya Kita akan melihat Siapa yang menambahkan Pegawai Dan siapa yang melakukan Pengeditan terhadap pegawainya Nah, kita akan buat Sebuah kolom baru Dengan nama Add by dan edited by Seperti ini Di table Table pegawainya Sama tadi Kita ke SQL Nah, kita Alter Table Tb pegawai Add Add by Integer Tb pegawai Tb pegawai Nah, kita buka lagi Table pegawainya Disini Ada add by Dan edited by Ini Kita defaultkan Nual saja Seperti ini Nah, ini Lagi Nah Berikutnya kita akan Coba buat halaman login Ini sebenarnya sudah ada ya Nah, ini Kita akan coba Disini File yang sudah saya kirimkan Di LMS Itu kalian masukkan saja Di SMPP Lalu HTDocs-nya Di Departemen ke-7 Ini Saya buat folder Dengan nama Db Ini adalah file Yang saya Sentamkan juga Di LMS Kita akan bareng-bareng saja Lihat disini Kita ekstrak saja Ini Nah Index-nya kita akan Ini kan SMPP ini sudah ada Kita akan ganti saja dulu Disini jadi Index 1 Seperti ini Nah Setelah kalian ekstrak Pastikan sudah berjalan semuanya Artinya seperti ini ya Nah Kalau kalian buka Disini Pertemuan 7 ya Di Db Kita Masuk ke pegawai Punca seperti ini Nah disini Saya tambahkan juga Sebuah navigasi Untuk ke golongan Dan juga ke divisi Tidak perlu harus lewat Ke link tambah Seperti itu Nah ini saya belum bikin Untuk manajemen divisi Sampai golongannya ya Ini kalian buat Nah pegawai Kita masuk ke gini Seperti ini Jadi pastikan sudah Seperti ini Nah disini Kita akan buka Kita close saja Kita buka dulu function ya Functionnya Disini saya tambahkan Untuk banner Nah ini banner ini untuk ini ya Biasanya kita Sering Kalau misalnya buka sebuah website Ada banner Biasa berupa logo Atau apapun disini Nah ini bisa kalian gunakan disini Untuk atas sukses makmur Nah ada fungsi navigator Seperti ini Dan juga ada fungsi Show error Nah ini yang saya gunakan nanti Untuk menampilkan error-error yang Akan kita tampilkan Nah kita gunakan Kalau error dia Gunakan ini CSS Nah nantinya Kalian Nah seperti ini Ada pengumuman untuk banner Dan juga navigationnya Seperti ini Di bawah body Ini dilakukan di pegawai Divisi dan juga golongan Seperti itu Nah kalau saya lihat Di giliran tamu Saya belum buat Kalau nggak salah Nah ini belum ya Kalau kalian mau tambahkan Silahkan Saya boleh menambahkan Di Pegawai Divisi dan juga Untuk di Golongan Seperti ini Nah pastikan dulu Menjadi seperti ini Nah kalau misalnya ada error Cek dulu error-nya Siapa tahu mungkin error-nya Dari koneksi database-nya Kenapa? Ya karena Database yang saya gunakan ini Nah di Function Nah ini yang saya gunakan Jadi db 10.11.008 Namun kalian berbeda Nah pastikan dulu jalan dulu ya Seperti itu Baru kita masuk ke yang lain Oke Kita masuk dulu ke materinya Di sini Kita akan buat Halaman login Dengan nama Index.php Nah ini sebenarnya Saya sudah buatkan juga ya Nah ini kita buah lagi Kita rename lagi Jadi index.php Nah kita buka Ini hasilnya Nah di sini ada Include1 Seperti itu akan Memanggir fungsinya Kemudian Tampilkan login-nya Nah sehingga apa? Sehingga Saat kita mengakses Pertemuan 7 Db Itu tidak langsung Ketadi ya Kita milih File-filenya Tapi Akan muncul Langsung ke Halaman Login Seperti ini Jadi kan Kalau tadi kan Pas kita masuk ke Portmode 7.db Dia muncul Nama-nama filenya Nah tapi kita harapkan Hal kita mengakses Folder db-nya Itu langsung masuk ke login Nah defaultnya Kalau sebuah web browser Dia akan membaca Index.php Ataupun Index.html Sehingga Kalau kita mau menampilkan Login di awal Artinya Nama filenya Itu kita buat Dia sebagai Index.php Seperti itu Ataupun Index.data yang Masakan Ini tampilannya Kemudian Kita akan buat Script Authentifikasi Nah Script Authentifikasinya Nah Akal-akalnya apa sih Nah Dia akan mengambil Data dari Form tadi ya ID pegawai Dan juga passwordnya Lalu kita gunakan Escape String Untuk semua datanya Cek ke database Di tabel pegawai Apakah ID pegawai Dengan password tersebut Ada di database Jangan lupa Bandingkan password Di database Dengan hasil Enkripsi Dari Passwordnya Yang di inputkan Bisa dengan Fungsi M25 Jika ada data pegawai Yang ID pegawainya Dan passwordnya sama Maka dianggap Login berhasil Langkah-langkah selanjutnya Adalah Ambil data pegawai Dari database Simpan data Di database Discusation Lalu redirekan Ke halaman Index admin.php Jika data login Tidak cocok Maka kembalikan Ke form login Dengan menyertakan Keterlangan error Bahwa username Dan password Salah Kita akan buat Login.php Oke Kita buat Pernama-pernama disini Karena kalau untuk Yang Index admin Sudah saya buat juga ya Ini Index admin ini Ini akan diakses Dika Usernya itu Sama dengan Database-nya Oke Kita akan buat disini DDB-nya Kita akan buat New file Untuk login .php Gitu ya Karena disini Dia marah kemana Marahnya kan Login.php Berarti kita akan buat Login.php-nya Ini kita akan buat PHP Lalu Nah disini Sama Include Once To function .php Lalu kita koneksikan Dengan database-nya Nah ini standar ya If Jika Koneksi dengan Database-nya Tidak menghasilkan error Berarti kan connect Error Nomernya Itu sama dengan Nol Maka apa Kita akan ambil ID pegawainya ID pegawai Itu kita ambil dari Nah jangan lupa Kita lakukan escape string Untuk mencegah Adanya SQL injector Escape String Dari mana Dari mana S Post ID pegawai Nah ini Samakan dengan Ini ya Indexnya Namanya apa nih ID pegawai Dan juga untuk password Namanya password Seperti ini Nah Nah lalu Untuk passwordnya Kita ambil juga Password Dia sama ya Smart Kita copy aja Disininya Copy Pastikan Ini berubah Jadi Password Seperti ini Kita jangkan SQL Select ID pegawai Nama Employee Name Kita askan dia Sebagai nama Kemudian Titelnya Titelnya apa Dari mana Kita buat disini Form Table Table Pegawai Join Kan Dengan Table Golongan Using ID Golongan Ini Where ID Pegawai S S ID Pegawai Dollar ya And Passwordnya Nah Tadi kan Passwordnya Kita gunakan MD5 ya Berarti Sini pun Kita akan MD5 Dari mana Dari Dollar Password Ini Lalu Resultnya Disini Kok dia Beda ya Ini Karena Kalau warnanya beda Kayak gini Ini Bersi mencurigakan Takutnya Ada yang belum Tutup Oke Disini Oh maaf Oh maaf Ini belum Ditutup Nah Seperti ini ya Kalau Enaknya Sebuah Apa Text editor Sekarang itu Dia Pengwarna ya Jadi Ini kalau warnanya Sudah berbeda Sudah mencurigakan Pasti ada yang Membututup BB Query Dari Askren If Maaf ya Ini Haskennya memang Gaya Suka bermasalah If Jika Res Kita Ketamu Hanya kan If Jika Res Numero Terima Dengan Satu Berapa Kita akan Ambil Datanya Data Dengan Res Res Masuk Ini Kemudian Kita akan Masukkan Kedalam Sebuah Session Kita akan Session ID Pegawainya Dengan S Data Dari ID Pegawai Ini kita Copy Aja Untuk Nama Dan juga Titel Ini nama Dan Titel Ini namanya Gede Sesuaikan Dengan Apa yang Diklian Keluarikan Ini Biar Rapi Saja Kemudian Setelah Dimasukkan Kedalam Session Kita akan Redirect Kemana Kita akan Redirect Ke Admin Index Admin Indeks Admin .php Kalau Kalau Misalnya Dia gagal Artinya Tidak Ada Ditemukan Datanya Kita Kembalikan Header Kita copy Aja Header Kemudian Error Errornya Itu Sama Dengan Satu 14 Kemudian Kalau Ini Result Tidak Apa Disini Belum Oke Maaf Maaf Disini Ada yang Kurang Disini Adalah If Iset Kita Akan Ambil Kalau Ternyata S Post Loginnya Belum Kita Tekan Kita Belum Kita Tekan Kita Buat Berapa Lagi Jadi Kalau Misalnya Kita Tekan Else Disini Kembalikan Dia Ke R Oke Disininya Kita Copy Aja Error 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 2 Kemudian Tutup Else Error 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 1 Ini Kalau Misalnya Tidak Ditemukan Data Edi Pegawai Dengan Password Yang Telah kita masukkan kalau satu Nah kalau ternyata tombol loginnya tidak ditekan maka tampilkan yang ini error dua Nah kalau ternyata koneksinya error maka aku tambahkan error yang ketiga seperti ini saya dulu kemudian ini halaman otomatisator ini sudah ada ya sudah di sini ini admin dimana dia akan mengambil ada jika ternyata Oke ini udah saya masukin ya di sini pangkat tanya jika ternyata belum ada sesuatu pegawainya maka tak kembalikan ke indeks PHP errornya empat ini belum login kita menghasilkan PHP pangkat tata seperti ini akan datang sesuatu namanya seperti ini Nah kita modifikasi loginnya Nah kita akan modifikasi indeks PHP nya disini kita akan modifikasi seperti ini jadi ada validasi untuk yang error yang telah tadi kita error code yang telah kita definisikan Nah kita kembali ke indeks PHP yang ini kita akan taruh sini di bawah login ini ini if jika is set as get error ya kalau tadi ada sebuah error maka apa yang ditampilkan ini if jika ternyata error nya itu sama dengan satu maka kita buatnya ini kita panggil so error adalah ID pegawai dan password tidak sesuai itu ya kalau kita lihat di sini nih ya di satu nih kalau pegawainya tidak sesuai okay nice nah else else if jika error nya sama dengan dua maka apa tadi ini error dua itu dia oke tombol loginnya ya itu tidak tidak menekan tambah login, berarti kan disini error-nya, kita copy aja nah dia kita hapus, error-nya untuk anda mengakses mengakses kolaman yang tidak diperbolehkan else if error-nya sama dengan 3 kalau 3 kan kena koneksi ya disini koneksi ke database gagal autentikasi gagal kalau 4, tadi ya else if jika error-nya sama dengan 4 maka ini adalah anda tidak boleh mengakses mengakses halaman sebelum karena belum login silahkan login terlebih dahulu seperti ini kalau tidak satu pun maka kita akan tampilkan error yang diketahui atau unknown error unknown penuh oke ini kita akan coba disini oke line 48 error disini oke ternyata belum setnya kita akan coba disini kita lihat ini ini kita hapus dulu kalau sudah dikalian tidak ada ini saya coba cobain kita menyaksikan ID pegawai ada 2 disini ada ada kan passwordnya 22 kita akan sebut dulu IDnya 2 passwordnya asal dulu misalnya 55 login ini akan muncul error yaitu ID pegawai dan password tidak sesuai cuma kalau misalnya kita akan loginkan dengan ID yang benar 2 lalu passwordnya 22 kita login oke dia akan muncul seperti ini selamat datang namanya siapa lalu silahkan pilih aktivitas yang ingin Anda lakukan dengan mengklik menu yang ada nah ini nah disini berarti kita berhasil membuat sebuah menu login seperti itu ya ini testing login nah setelah itu kita modifikasi kenapa ya karena gini ya kalau kita tidak modifikasi ya kita bisa akses seperti ini pegawai .php kita masih bisa akses tanpa harus login ya contohnya nah tapi kalau untuk PSP nya login kita akan rubah kita akan rubah semuanya yang file file yang harus ada loginnya kita tinggal tambahkan ini nih tambahkan nah ini sama seperti yang di admin nah ini kita akan copy aja ini disini kita copy kita akan masukkan ke semua halaman yang memerlukan hasil login nah ini contohnya di golongan ya disini semua ikutkan kita akan masukkan disini set seperti ini cukup seperti ini saja lalu di divisi sama ini kita pastikan saja seperti ini nanti kalian rapihkan seperti ini kemudian di hit ini pun sama kita tambahkan seperti ini hapus pun sama dia rapih seperti ini konfirmasi hapus pun sama di semua halaman yang memerlukan login seperti itu agaknya pun sama seperti ini agaknya simpan yang pun sama pastikan tambah pun sama nah jadi tambahkan semua di baris pertama untuk memeriksa apakah dia ada login ini atau tidak seperti ini ini bebas ya mau id pegawai mau password dan sebagainya atau nama boleh hanya memeriksa apakah ada session dari id pegawai atau misalnya session nama kalau tidak ada apa kembalikan ke index.chp error-error kedenya 4 kita akan contohkan disini kalau misalnya kita hapus ya kita hapus file session kita hapus nanti ya ini bisa masuk ke pegawai HP seperti ini masih bisa karena kita sudah tahu kita sudah login kita akan hapus file tempelnya kita buang seperti ini lalu kita refresh lagi nanti akan bisa arah 4 Anda tidak boleh mengakses selaman sebelumnya karena belum login silahkan login terlebih dahulu kita masukkan idnya 2 lalu pegawainya 2 sepertinya saya seperti ini oke kita ke pegawai lagi itu bisa ini untuk validasi loginnya atau autentifikasi dari loginnya seperti itu berikutnya kita akan buat sistem logout pertama kita tambahkan dulu di navigatornya terlambahkan untuk logout .thp oke kita buka lagi fungsi .thp nya nah di fungsi navigator kita tinggal tambahkan disini untuk logout s map copy lalu untuk s copy kita belikan untuk logout nya logout seperti ini oke logout .php ini kita kita buat kalau saya yang lain ini ya kemudian kalau kita lihat lagi sini kita refresh ini akan muncul seperti ini logout kita akan buat sistem logout nya kita buat sama seperti session 4 kita langsung saja logout berarti kita buat disini untuk logout nya file logout .php ini kita buka session 4 nya sebenarnya kita buka session 4 kita copy kan lalu paste disini jangan lupa setelah logout itu kemana disini setelah logout kita akan arahkan dia kemana ke index.php kita berada header location itu arahkan ke index.php seperti ini seperti ini kalau kita klik logout kalau kita akses tadi pegawai dia harus login seperti itu oke disini kita berhasil untuk membuat sistem login menggunakan session nah berikutnya kita akan mencoba untuk melakukan pelacakan pada perubahan data di database jadi kita coba ini ya kita pengen tahu kira-kira saat kita menambahkan pegawai kita pengen tahu kecatat log nya siapa yang melakukan penambahan pegawai kemudian kemudian kalau kita melakukan pengenditan kita akan tahu data tersebut dieditnya oleh siapa nah disini kita tinggal buat seperti ini kita ubah bagian SQL nya saja disini pertama kita ubah pegawai simpan pegawai simpan kita pegawai simpan kita cukup meng ubah SQL nya seperti ini jadi pada ID golongan jadi gini ya insert value tipe pegawai ID pegawai employee name join date ID visi dan juga di golongan nah tadi kita tambahkan juga yang namanya adalah add by add by seperti ini ya nah tulisnya apa disini kita komat lagi disini kita taraja disini biar kelihatan kita akan isi dia adalah sdb escape string dari mana dari session session ID pegawai seperti ini menambahkan query nya ya ada penambahan query disini jadi menambahkan attribute nya adalah add by kita tambahkan query untuk menginputkan session dari dari pegawai nya nah session ini bisa juga kalian taruh di sebuah variable gitu ya boleh-boleh aja sama kayak menginputkan ini nih jadi yang asalnya db escape string nya dari post pengiriman dari form sebelumnya tapi disini dari session ini boleh oke nah kita testing oke kita coba disini kita masuk ke pegawai lalu kita akan tambahkan link tambah kita klik nah kita tambahkan data ya tadi ya tambahkan data yang satu pegawai nya adalah accept disini tanggalnya tanggal 28 role nya driver itu install kan saja kita simpan oke ID pegawai line 31 oke kita lihat disini ada yang salah oke maaf disini disana di pegawai nya harusnya seperti ini kan besar semua ya kalau gak salah kita lihat lagi disininya oke bener ya kayaknya salah tadi kalau kita lihat kalau kita lihat ini penyimpanan sukses kenapa sukses karena default nya jadi kalau kita buka lagi disini aturnya 0 karena default 0 jadi boleh kosong kita hapus dulu aja kita kembali lagi tadi ada error ya oke kita cek lagi tambahkan lagi satu nampaknya accept sukses kalau kita perhatikan disini dia akan ada disini ada accept add by nya dua dimana dua ini ada siapa dia adalah jadi herjadi seperti ini nah ini kalian mungkin lebih enaknya kalau nanti kalian bikin vergen key nantinya jadi kalau pas di klik dia akan masuk ke siapa yang melakukan penambahan datanya ini password nya belum saya buat tapi nanti kalian buat password nya adalah id.id berarti kalian gunakan yang namanya last insert id itu kalian tinggal cari seperti itu oke ini penambahan nah kemudian untuk pengupdatean pengupdatean pun sama disini kita akan ubah pegawai update sama hanya kuriannya saja yang dirubah kita masuk ke pegawai update pegawai update ini kita tinggal tambahkan kurianya kita tambahkan disini nah di golongan tambahkan lagi nih edited by seperti ini contohnya ini apa kita samakannya seperti tadi ya lar db escape string dari session lagi pegawai ini oke oke tinggal tambahkan aja ini ya escape stringnya nah kita testing lagi nih nah kita testing lagi disini kita contohkan yang tadi ya yang tadi kita ubah set ini kita edit kita jadikan budi misalnya kita simpan ada lagi disini oh maaf kurang koma aduh mohon maaf ya ya biasa ya kalau misalnya kita nodding memang sering seperti ini kembali lagi berarti gagal ya berarti kita bisa masukkan ebudi disini kita simpan lagi nah aduh sukses kalau kita perhatikan disini tabel pegawahnya dia akan muncul di setelah ini seperti ini saja contoh dari pemanfaatan dari session jadi biasanya digunakan untuk login dan juga untuk menyimpan log seperti log siapa yang mengambah mengedit dan sebagainya itu tergantung dari kebutuhan kalian nah berikutnya ini kita selain kembangkan bagaimana kalian buat halaman untuk informasi profil dari siapa yang login nah tadi kan sudah ketangkep ya ID pegawainya nanti kan tinggal kalian buat view profil nanti akan ngambil ke database dimana session ID-nya dari ID pegawai itu diambil ke database lalu disesokkan lalu ambil profilnya nah lalu buat halaman ganti password buat juga halaman login yang mempunyai fitur remember me nah ini menyimpankan sessionnya itu di cookies maka kalian pelajari gimana caranya untuk menyimpan di cookies gitu oke seperti itu saja oke seperti itu saja untuk pertemuan penggunaan session pada mata kuliah aplikasi terima kasih untuk yang mendengarkan mohon maaf apabila terdapat kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati